ini adalah hadiah dari Noida Literature Festival kayaknya ini sponsor mereka ini dari Deadhouse isinya ada cookies coconut crunch ini dari kelapa terus ini ada biji-bijian pitted dates nggak tahu isinya apa kemudian ini pokoknya aku kira coklat ternyata ini adalah organic dates biji-biji juga kayak biji kurma but not sure dan ini semuanya organic so I think that's really cool dan sekarang kita bersiap-siap karena jam 11 nanti kita akan di jump menuju ke venue dan di belakang itu ada sarung saya kita bersiap-siap Halo teman-teman saat ini aku sedang ada di Noida di India dan Noida ini padahal panjangannya lupa Noida Noida ini sebenarnya dia adalah singkatan dari New 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 Okla Industrial Development Authority yaitu ini adalah sebuah kota yang sudah direncanakan di bawah manajemen dari New Okla Industrial jadi memang disini adalah tempat yang merupakan kota satelit dan bagian dari National Capital Region India jadi kota ini adalah kota yang mengutamakan development jadi seperti di belakang saya nggak kelihatan itu semua adalah gedung-gedung besar seperti sebuah kota urban tetapi mungkin seperti yang teman-teman juga tahu di berita bahwa di India saat ini sedang mengalami polusi polisi PM2,5 sampai masuk berita dimana-mana dan pagi ini juga tadi waktu sarapan kami melihat berita di televisi di sini air quality-nya 500 500 untuk PM2,5 iyalah 500 lah untuk PM2,5 nya itu 500 nah jadi mereka juga bermasalah dengan polusi yanya polusi di sini disebabkan memang oleh kegiatan industrial karena seperti kita tahu bahwa PM2,5 itu disebabkan oleh kebakaran hutan dan aktivitas industri jadi sebenarnya dua hal yang aku rasa penting untuk dibicarakan nggak tahu ya di sesi nanti kalau misalnya beroleh kesempatan karena sesiku kan tentang environmental health jadi yang pertama pasti tentang air pollution kedua tentang indigenous indigenous communities yang mana itu sebenarnya agak sensitif di India karena disini masih orang-orang menganggap masyarakat adat itu benar-benar marginal kelompok marginal dan untouchable ya bahasa mereka jadi ini akan sedikit challenging tapi saya juga penasaran nanti respon audience bagaimana and I have no idea tentang tentang sesi-sesi itu nanti tetapi definitely aku akan bicarakan tentang dua hal ini tentang polusi dan polusi udara ya dan juga peranan indigenous communities dalam membentuk lingkungan yang sehat jadi kami sedang bersiap-siap karena dalam satu jam lagi kami akan berangkat ke venue oke guys sekarang kita sudah ready untuk berangkat are you ready nanda sesudah sangat kelelahan ya hari ini nanda menggunakan gicu merah-merah ya mana ya kelihatan ya dan saya menggunakan pink-pink ya supaya kita mewarnai kehidupan yang kelam ini menjadi penuh dengan keceriaan aku berusaha keras menaikkan moodku pagi ini capek sekali di luar sangat abu-abu di luar sangat abu-abu itu hey saudara dan luar biasa tapi untung kita sudah terlatih juga dengan rebut asap ada di Kalimantan oke let's go terima kasih oke terima kasih selamat menikmati